Kita beralih ke informasi lain, akibat minimnya pasokan, dalam sepekan terakhir harga beras medium di pasar Ciamis kembali naik menjadi 12.500 rupiah. Meski pasokan beras dari petani minim, namun pedagang beras berharap pemerintah tidak mengimpor beras jelang musim panen bulan Februari maksud kami dan Maret mendatang. Dalam sepekan terakhir, harga beras kualitas medium di pasar Ciamis kembali mengalami kenaikan menjadi 12.500 rupiah per kilogram. Sebelumnya saat harga normal, beras medium ini biasa dijual 10.000 rupiah per kilogram. Melambungnya harga berasnya dipicu, minimnya pasokan dari petani yang belum memasuki masa panen. Akibatnya omset pedagang pun menurun drastis. Dari biasanya bisa menjual 7 quintal per hari, kini hanya 2 quintal per hari. Per kilo harga stabil 10.000 rupiah. Sekarang sampai naik berapa? 12.500 rupiah. Iya, kalau bisa mah gitu, produk ini aja lah, produk Indonesia aja gitu, jangan dari luar gitu. Mungkin kan dari Indonesia kayak subur-subur lah. Tidak hanya pedagang, mahanya harga beras juga dikeluhkan pembeli, khususnya bagi warga yang berpenghasilan rendah. Kalau kerja maksimang 40-30, kalau beri beras sekarang, sampai ke 12-11, ya biasanya untuk sehari-hari kan untuk beli sayuran, itu tidak mencukupi. Meski minim pasokan, pedagang beras berharap pemerintah tidak melakukan impor beras menjelang panen raya pada bulan Februari dan Maret ini. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Terima kasih.